Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa penentuan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, menunggu koalisi matang terlebih dahulu dengan bergabungnya partai politik lain. Walaupun perjanjian antara Gerindra dan PKB, nama Capres dan Cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai, kata Dasko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni. 2023, meski belum dapat menyampaikan parpol mana saja yang hendak bergabung dengan Koalisi Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dia tak menutup kemungkinan bahwa salah satu parpol yang merapat ke KIR adalah Partai Golkar. Kalau kita ngomong koalisi, mungkin tidak hanya dengan PKB, ya. Kita juga bisa menambah koalisi dengan banyak beberapa partai, bisa dengan Golkar dan lain-lain, ujarnya, dia menyebut bahwa sejauh ini koalisinya berfokus menjalin penjajakan dan komunikasi secara intensif dengan beberapa parpol yang akan merapat ke KIR. Saat ini kami lebih fokus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai politik yang tentunya akan sama-sama menentukan bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Cak Imin mengenai cawapres, tuturnya. Sufmi Dasko Ahmad menilai pernyataan PKB yang menyebut terbuka untuk mengevaluasi KIR apabila belum mendeklarasikan bakal capres-cawapres pada Juni bukan merupakan ancaman. Melainkan sebuah masukan, saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul, Waktum PKB Jazilul Fawait, itu tidak juga merupakan satu ancaman karena itu satu masukan, kata Dasko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.